Film ini bercerita tentang Nikolai Komlev, seorang pilot Rusia yang tertembak saat bertugas dan harus mendarat darurat di sebuah hutan. Meski hidup, Nikolai menghadapi banyak ancaman, ia diburu tentara Nazi, serigala liar, cuaca ekstrim dan juga kelaparan. Nikolai dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, situasi antara hidup dan mati. Oke guys, langsung aja kita mulai ceritanya. Pada tahun 1941, Jerman menyerang Rusia dengan serangan bom dari udara. Dan penyerangan itu membuat kehidupan di kota Moskow berubah drastis, menjadi menakutkan dan memprihatinkan. Seorang mayor bernama Nikolai sedang berjalan pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia mendengar suara minta tolong dan suara itu berasal dari seorang wanita yang sedang dirampok. Wanita ini bernama Olga. Walaupun selamat, namun para perampok yang kabur itu, mereka membawa kupon jatah makan yang sangat berharga di musim perang yang sulit seperti ini. Ini adalah hari pertama Nikolai bertemu dengan Olga, hari yang tidak akan pernah dilupakannya. Pada bulan Desember, Nikolai kembali bertugas. Ia bersama Mayor Rodia berpatroli di garis depan bagian barat menggunakan dua pesawat yang berbeda. Selama kemudian, konvoy tank Nazi terlihat dari kejauhan. Lalu Nikolai segera memerintahkan Sota yaitu asistennya untuk bersiaga. Begitupun dengan Rodia, ia memerintahkan asistennya Nikodim untuk bersiap karena sebentar lagi mereka akan melancarkan serangan. Selain serangan tembakan dan roket, bom juga dijatuhkan secara bertubi-tubi hingga membuat tentara Nazi kocar kacir ketakutan. Mereka mencoba memberikan serangan balik melalui salah satu tank. Namun, Rodia datang meng-cover dengan dua roket lalu dilanjutkan dengan bom. Dalam waktu singkat saja, konvoy tersebut berhasil dihancurkan. Namun, ketika mereka akan kembali ke markas, di tengah perjalanan tiba-tiba saja pesawat Rodia diserang oleh tiga pesawat Nazi yang datang entah dari mana. Tembakan tersebut menewaskan Rodia, sehingga membuat pesawat oleng karena tidak ada yang mengendalikan. Dari kejauhan, Nikolai melihat bahwa pesawat Rodia terus menukik semakin mendekati tanah dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Setelah itu, Nikolai mulai diburu dan Sota di belakang sana berusaha memberikan serangan dengan senapan mesin. Namun sayang, serangan itu tak juga membuahkan hasil. Bahkan senapannya sampai macet dan tak bisa digunakan lagi. Beruntung saat itu, Nikolai melakukan manuver yang membuatnya berpindah posisi sehingga ia bisa menembak dan melumpuhkan satu pesawat. Dua pesawat lainnya mulai mencari posisi menyerang dan tembakan mereka mengenai ekor dan ruang bahan bakar. Nikolai memutuskan untuk terbang rendah dan melakukan pendaratan darurat karena kalau dipaksakan, mustahil mereka bisa sampai ke markas. Sialnya ketika mencari tempat yang akan digunakan mendarat, Nikolai terlihat oleh pasukan Nazi yang berjaga di jembatan. Mereka pun langsung menyerang dan satu tembakan berhasil menghancurkan bagian sayap pesawat. Melihat pesawat Nikolai mulai oleng, satu mobil truk dikerahkan untuk menyusul. Sementara itu, Nikolai sendiri sedang kerepotan mengendalikan pesawat yang sebentar lagi akan membentur tanah. Beruntung guys, keduanya berhasil selamat. Namun, tak lama kemudian, Sota melihat puluhan tentara Nazi datang ke arah mereka. Sota mencoba memeriksa senapannya yang macet dan berhasil memperbaikinya. Dengan peluru yang tersisa, Sota pun mulai menembaki pasukan Nazi sebagai upaya untuk menahan mereka agar tidak mendekat. Keduanya terdesak ketika semua peluru mereka habis dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun, sebuah bom meledak tak jauh dari Nikolai dan membuat pria itu tidak sadarkan diri. Tak jauh dari sana, mereka dihadapkan dengan sungai dan Sota akhirnya memilih menyelamatkan Nikolai dengan cara menghanyutkannya di bongkahan es. Sedangkan dirinya menahan pasukan Nazi supaya tidak mendekat. Nikolai hampir seharian penuh tak sadarkan diri di atas bongkahan es dan baru tersadar saat hari mulai sore. Namun guys, ketika ia berusaha mencari Sota dan memulihkan kesadarannya, dari kejauhan tampak dua tentara Nazi mendekat lalu menghujani Nikolai dengan tembakan. Beruntung, Nikolai berhasil menyeberangi sungai walau kakinya tertembak. Kemudian, ia pun segera menjauh mencari tempat aman. Ketika dirasa aman, Nikolai yang kedinginan itu pun berusaha membuat perapian untuk menghangatkan diri sekaligus mengeringkan baju yang ia pakai. Setelah tenaganya terkumpul, Nikolai mengecek perlengkapan yang ia bawa, termasuk menghitung seberapa jauh jarak kembali ke pangkalan Rusia. Hari ketiga, salju yang turun sejak lama membuat perjalanan Nikolai menjadi semakin sulit. Pria itu berjalan tanpa bekal dan dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Sementara udara yang terlalu dingin mulai menyerang imunnya dan membuatnya batuk-batuk. Rasa lapar yang menyerang memaksanya untuk mencari tumbuhan kecil yang tertimbun salju untuk dimakan. Nikolai juga mencoba mencarikan salju dengan cara memanaskan batu terlebih dahulu, sehingga dia bisa menghilangkan dahaganya. Tubuhnya telah begitu lelah dan kelaparan, sehingga membuatnya tertidur di sisi api unggun yang dinyalakannya. Hari telah malam saat Nikolai terbangun ketika mendengar suara-suara kecil di sekitar tempatnya istirahat. Di saat itulah guys, tiba-tiba saja seekor serigala menyerangnya dan membuatnya terjungkal ke belakang. Beruntung dia bisa melawan dan menjatuhkan serigala tersebut ke api yang sejak tadi menyala. Bukan hanya satu, namun ternyata dia dikelilingi oleh beberapa ekor serigala lainnya. Dan demi mengusir serigala-serigala itu, Nikolai pun menembakkan satu-satunya senapan suar miliknya. Nikolai baru saja keluar dari hutan dan berjalan di padang salju yang luas saat hari mulai terang. Namun tiba-tiba saja beberapa ekor serigala mengejarnya dan memaksanya berlari menuju hutan yang ada di depannya. Kondisi kakinya yang terluka membuat Nikolai tak bisa berlari kencang. Dan ketika ia terpojok, sialnya di depan ada banyak tentara nazi yang sedang menjaga jembatan. Bahkan ada satu tentara yang sedang buang air kecil tak jauh dari tempat Nikolai bersembunyi saat ini. Nikolai tak bisa berbuat apa-apa, selain hanya menakut-nakuti serigala itu dengan pistol yang ia bawa. Untungnya tak lama kemudian tiga pesawat Rusia terbang di atas jembatan. Sehingga para tentara yang berjaga segera menyerang pesawat itu dengan senjata anti-pesawat yang mereka punya. Suara tembakan yang sangat berisik itu membuat serigala mundur ketakutan. Namun tak lama kemudian, satu tentara nazi yang tadi sedang buang air kecil malah turun dan bersembunyi tepat di depan Nikolai. Tak lama setelah serangan itu, seorang mayor bernama Albert yang sedang memburu Nikolai melewati jembatan dan ia menyempatkan berhenti untuk menanyakan apa yang telah terjadi di sana. Seorang tentara kemudian menjelaskan bahwa barusan ada serangan dari pesawat tempur Rusia dan tiga tentara Jerman tewas dalam serangan itu. Albert curiga kalau Nikolai ada di dekat jembatan saat terjadi penyerangan, karena dari ketiga mayat salah satunya tewas karena luka tembakan pistol. Hari ke-10, perjalanan Nikolai semakin sulit dan tubuhnya semakin tak lagi bertenaga. Dia mencoba memakan apa saja yang ditemukannya, bahkan seekor ikan mentah yang ditemukannya membeku di tepi sungai. Sementara itu, luka di kakinya semakin parah dan membuatnya sulit untuk melanjutkan perjalanan. Namun hal itu belum lengkap, sebab keesokan harinya Nikolai harus berjuang melarikan diri dari serangan tiga ekor serigala buas yang selama beberapa hari ini selalu mengintainya. Lubang itu adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang untuk menangkap hewan buruan dan beruntung Nikolai tak jatuh mengenai batang kayu yang runcing. Ia bersiap dengan pistolnya, jika saja serigala-serigala itu loncat ke bawah. Namun untungnya, sampai hari mulai gelap, serigala-serigala itu hanya diam di atas sana. Nikolai mencoba membuat perapian untuk menghangatkan diri dari batang kayu runcing yang ada di hadapannya. Usahanya itu berhasil membuat suhu di sana sedikit hangat, takkan tetapi hal itu juga membuatnya sulit bernafas. Kesadarannya lambat laun menghilang dan di saat itulah ia teringat saat masih di Moskow bersama Olga. Setelah pertemuannya yang pertama, Nikolai telah bertemu dengan wanita itu beberapa kali. Keduanya seperti memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Olga pun belajar untuk menghilangkan kesendiriannya sejak terjebak dalam perang Moskow, terutama sejak dia mengenal Nikolai. Sebelum Nikolai pergi menjalankan tugas yang membuat pesawatnya terjatuh, keduanya sempat menghabiskan malam bersama dan Olga meminta Nikolai untuk kembali pulang dengan selamat. Dia memintanya berjanji dan janji itulah yang menguatkan Nikolai untuk bertahan sampai saat ini. Saat kesadarannya mulai pulih, tiba-tiba saja. Hari ke-13, seorang pria bernama Smith menemukan dan membawa Nikolai untuk diobati di rumahnya. Smith sempat dihadang oleh tentara nazi yang berpatroli, tapi beruntung kedua tentara itu tak menggeledah ke bawah tumpukan jerami. Saat tiba di rumah, Nikolai langsung dibawa ke gudang tempat Smith bekerja. Di sana rupanya ada dua orang yang Smith juga sembunyikan. Dia adalah Ignat, seorang tentara Rusia yang sekaligus menantu Smith dan satu lagi temannya yaitu Misa. Karena sering ada pemeriksaan, maka Smith meminta Misa yang pernah bekerja di rumah sakit merawat Nikolai di ruang bawah tanah. Ignat malamnya menemui Smith dan bertanya kenapa mengambil resiko dengan menyelamatkan Nikolai. Smith hanya menjawab bahwa Nikolai adalah tentara yang memperjuangkan negaranya dan apa yang ia lakukan sebagai bentuk terima kasih. Smith juga menjelaskan ia siap menerima resiko apapun jika sampai ketahuan pihak Jerman dan ia meminta supaya Ignat menjaga Nikolai lalu membawanya ke markas Rusia. Selama kemudian, Albert bersama anak buahnya datang. Ia ingin Smith yang merupakan seorang pandai besi membetulkan salah satu bagian motornya yang rusak. Tanpa bisa menolak, Smith pun menuruti keinginan Albert. Di saat itulah, Albert sedikit mendengar suara orang merintih kesakitan. Smith coba menjelaskan bahwa itu adalah suara tikus yang biasa masuk ke gudangnya. Namun Albert tak percaya sebelum ia menembakkan pistolnya ke bawah gudang. Beruntung tak lama kemudian setelah tembakan itu, suara tikus terdengar. Sehingga Albert pun pergi ke rumah Smith untuk bersantai dan menghangatkan diri. Namun kecurigaan Lieutenant Albert kembali muncul saat ia melihat mangkuk dan kain dengan noda darah. Ia seketika ingat saat Smith keluar menyambutnya tadi. Istri dan anaknya juga keluar dari gudang dengan buru-buru sambil membawa mangkuk di tangannya. Di ruangan bawah itu, Albert hanya menemukan banyak kelap dengan noda darah. Lalu sebagai hukuman, Smith dan keluarganya digantung. Sedangkan rumah dan gudangnya dibakar sampai tak tersisa. Ignat dan Misa menyeret tubuh Nikolai masuk ke dalam hutan menuju garis pertahanan tentara Rusia. Sejak kaki mereka begitu mudah ditemukan. Ditambah, pergerakan mereka juga sangat lambat karena harus menyeret tubuh Nikolai yang lumayan berat. Mereka hampir saja tersusul. Namun beruntung, tiba-tiba badai selaju turun dan membuat Albert kehilangan jejak. Walau begitu, Albert yakin posisi Nikolai tak jauh darinya. Sehingga ia pun meminta kedua anak buahnya untuk berpencar. Bada yang sangat lebat itu membuat Ignat dan Misa kehilangan arah. Sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan Nikolai dahulu dan berpencar mencari rute yang benar. Di saat itulah guys, ketika Nikolai ditinggal seorang diri, Albert secara kebetulan melihat Nikolai dan perlahan mendekatinya. Keberuntungan masih berpihak kepada Nikolai, karena tanpa Albert sadari, Nikolai sudah siap dengan pistolnya. Suara tembakan itu jelas terdengar oleh kedua anak buah Albert. Begitupun dengan Misa dan Ignat yang langsung datang menghampiri Nikolai. Melihat ada seorang tentara Jerman tergeletak di sana, Ignat mulai panik dan berniat menyerahkan Nikolai kepada tentara Jerman supaya mereka diampuni. Namun niatan itu ditentang oleh Misa. Ia bersikeras akan membawa Nikolai ke markas Rusia. Perdebatan pun terjadi dan akhirnya Ignat pergi tanpa lagi memperdulikan keduanya. Sekitar setengah jaman, Ignat malah tertangkap dan duganya ternyata salah. Ketika ia memberitahu di mana posisi Nikolai, Ignat bukannya diampuni tapi malah ditembak. Misa begitu sabar menyeret Nikolai sampai tak terasa mereka sudah mendekati area perbatasan. Dia menunggu hingga malam tiba dan mulai merayap melewati area peperangan sambil menarik tubuh Nikolai di belakangnya. Keduanya menempuh perjalanan yang sangat jauh dan akhirnya bisa tiba di wilayah Rusia dan bergabung dengan tentara yang sedang bertempur di sana. Namun sangat malang bagi Misa sebab dia tertembak dan tewas hanya sesaat sebelum menjatuhkan diri ke parit pertahanan. Nikolai berhasil dibawa ke rumah sakit. Namun menurut pemeriksaan, kakinya mengalami masalah infeksi serius dan amputasi adalah satu-satunya cara untuk menahan penyebaran bakteri. Besoknya Nikolai bangun dan ia langsung diberikan minum oleh suster bernama Nia. Nikolai terus mengatakan bahwa kakinya sangat sakit dan suster itu pun mengatakan supaya Nikolai tetap sabar. Tak lama kemudian tentara yang ada di sampingnya mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama pada awalnya namun lama-kelamaan rasa sakit itu akan hilang. Mendengar itu Nikolai pun langsung melihat kondisi kakinya dan betapa terkejutnya ketika mengetahui bahwa kakinya sudah diamputasi. Seketika saja Nikolai langsung lemas, ia merasa kecewa dan frustasi memikirkan bagaimana nanti nasibnya. Hari-hari setelahnya Nikolai hanya terbaring lemas di kasurnya tanpa bisa melakukan apapun. Sempat ingin membuat surat kepada Olga, namun ia mengurungkan niatnya karena ia merasa malu dengan kondisinya saat ini. Padahal guys, di lain tempat Olga juga menunggu kabar dari Nikolai dan ia kerap menangis menahan rindu dan khawatir pada Nikolai yang sangat ia cintai. Lima bulan kemudian, tepatnya di bulan Mei tahun 42, rumah sakit tempat Nikolai dirawat akan kedatangan grup pentas seni dari Moskow. Nia saat itu memberikan sepasang kaki palsu dan mengajak Nikolai untuk menonton bersama. Namun ajakan itu ditolak, Nikolai memilih menyendiri dan mendengarkan saja dari kamarnya. Secara mengejutkan, nama Olga dipanggil naik ke atas panggung dan Nikolai pun kaget sekaligus penasaran. Nikolai kemudian mengenakan sepasang kaki palsunya dan mencoba untuk berjalan menuju jendela. Tentu saja Nikolai kesulitan karena belum terbiasa, sehingga ia pun jatuh dan terpaksa merangkak. Ternyata benar itu Olga kekasihnya, namun Nikolai tak berani memanggil ataupun berusaha menemuinya, bahkan sampai acara selesai Nikolai hanya diam saja di kamarnya. Selepas acara, Nia yang memang sangat menyukai pentas seni mendatangi Olga dan berkenalan. Mereka membicarakan tentang cita-cita Nia yang ingin menjadi seorang artis. Olga pun menyarankan supaya Nia nanti main ke Moskow dan Olga berjanji akan mengajarinya. Sebelum pergi, Olga mengatakan ia akan memberikan tiket konser jika nanti grupnya mengadakan konser di kota. Keinginan Nikolai untuk kembali terbang begitu besar. Pria itu mulai berlatih berjalan dengan kaki palsunya. Tak hanya siang, dia bahkan berlatih sepanjang malam dan kerap membuat perawat di sana kewalahan. Puncaknya dokter yang merawatnya sedikit kesal dan meminta perawat untuk membawa kembali kaki palsu itu ke kantornya. Nikolai harus beristirahat total selama kurang lebih seminggu. Sebab latihan yang terlalu keras bisa saja membuat luka bekas operasi kakinya terbuka kembali. Berbagai cara dilakukan Nikolai untuk kembali normal. Dia mencoba melatih fisiknya bahkan ketika dia sedang berbaring di tempat tidur sekalipun. Kemajuan yang dialami Nikolai cukup baik, namun tak ada jaminan bahwa dia akan bisa kembali terbang. Seolah tak ingin berhenti, Pria itu menghabiskan begitu banyak waktu untuk latihan, termasuk dengan berjalan-jalan di taman. Seperti hari ini, Nikolai tak sengaja bertemu dengan Nia. Dan secara mengejutkan, Nia ternyata sedang mengobrol dengan Olga yang datang memberikan tiket konser. Pertemuan yang tidak disengaja ini membuat Nikolai terkejut, namun dia tak berusaha menjelaskan apapun. Sementara itu, Olga yang awalnya kaget mulai menunjukkan rasa kecewa dan langsung meninggalkan Nikolai. Namun wanita itu berhenti ketika mendengar dua orang dokter sedang membicarakan nasib Nikolai yang malang. Beberapa bulan kemudian, Olga dan Nikolai menikah dan kini mereka sudah hidup satu rumah. Setiap ada kesempatan, Nikolai mendatangi pemerintah untuk mengajukan kembali izin terbangnya. Namun sayangnya, selalu saja ditolak sampai kemudian Olga menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Misa di dalam peta yang dibawa oleh Nikolai dulu saat bertahan hidup di hutan. Surat tersebut Nikolai sampaikan kepada orang tua Misa yang ternyata ayahnya adalah seorang jenderal. Mereka pun tentu saja sangat sedih membaca isi surat itu. Apalagi Nikolai sempat bercerita kalau mereka hampir saja berhasil jika saja Misa tak tertembak sebelum menjatuhkan diri ke parit. Dalam pertemuan itu, Nikolai meminta supaya jenderal memberikan rekomendasi untuknya agar bisa terbang lagi. Awalnya permintaan itu ditolak mengingat Nikolai kondisinya cacat dan tak mungkin mengendalikan pesawat tempura. Namun Nikolai menjelaskan bahwa ia punya alasan kuat untuk terbang lagi. Ia ingin sisa hidupnya digunakan untuk meneruskan perjuangan sota asistennya dan juga Misa yang telah menyelamatkannya. Pada akhirnya jenderal itu pun memberikan izin Nikolai untuk terbang kembali. Januari 1943, lapangan terbang resimen tempur. Seorang mayor bernama Tony kesal pesawat Yak-9 yang ingin diterbangkannya belum juga siap. Sementara di atas sana, Nikolai yang sedang dalam misi menghancurkan jembatan dihadang dua pesawat Jerman. Nikolai masih terlihat mengendalikan pesawatnya dengan sangat hati-hati dan berhasil melumpuhkan satu pesawat musuh. Asistennya sempat meminta Nikolai kembali ke markas karena mereka tak bisa lagi menyerang dikarenakan kehabisan peluru. Namun Nikolai menolak. Ia bersikeras bahwa misinya harus diselesaikan sekarang juga. Nikolai kemudian mengarahkan pesawat tempurnya menembus awan untuk menghindari pengejaran dari pesawat musuh. Ketika dirasa sudah aman, Nikolai kembali turun lalu menuju jembatan yang menjadi target misinya. Tak lama kemudian, pesawat Jerman juga turun dan menyerang Nikolai dari belakang. Semua cara untuk menghindari tembakan itu dilakukan. Sampai kemudian, dua misi terakhir yang Nikolai punya ditembakkan dan sayangnya meleset dari jembatan. Beruntung, Nikolai punya bom asap yang ia gunakan untuk membuat pesawat Jerman yang mengecernya panik. Lalu tiba-tiba pesawat itu pun menabrak jembatan. Aksi tersebut dilihat oleh Mayor Tony dari atas sana dan mereka pun akhirnya kembali ke markas bersama-sama. Semua orang sudah keluar dari tenda dan penasaran dengan penerbangan yang baru saja dilakukan oleh Nikolai. Ria itu berhasil mendaratkan pesawatnya, namun butuh waktu beberapa saat untuknya keluar dari pesawat tersebut. Tentu saja turun dengan kaki palsu tidak akan mudah dan membuat Nikolai terpeleset saat kakinya menyentuh salju. Tony yang baru saja tiba di sana langsung berkomentar jika Nikolai sedang mabuk dan bahkan tak bisa berdiri. Asistennya pun menjelaskan bahwa Nikolai tak bisa berdiri bukan mabuk, tapi karena ia menggunakan kaki palsu. Aksi yang dilakukan Nikolai memberi motivasi bagi pilot-pilot yang bernasib sama dengannya. Pada tahun 1944, Leonid Belosov kakinya diamputasi dan dalam tugas selanjutnya ia berhasil menembak tiga pesawat musuh. Alexander Grisenko tertembak di pertempuran Stalingrad. Kakinya juga diamputasi dan setahun kemudian ia kembali berperang dan menjatuhkan empat pesawat musuh. Ivan Kiselyov juga sama, ia kehilangan kakinya karena tertembak dan setelah itu ia kembali memimpin serangan dan menembak dua belas pesawat musuh. Mikhail Levitsky dipenjara dan diamputasi di kamp konsentrasi, kemudian ia berhasil kabur dan bertugas kembali. Selain mereka guys, masih banyak yang lainnya dan mereka tetap berjuang walau sudah kehilangan kedua kakinya. Itu dia guys ceritanya, semoga kalian suka dan seperti biasa tulis aja judul film seru lainnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video 8 menit selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video 8 menit.